hai 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 teman-teman bertemu kembali dengan saya di dapur rosmarmi teman-teman hari ini saya mau masak bubur-bubur itu kan setiap daerah itu cara makannya lain ya kalau ada di Taiwan itu buburnya biasa ada dimasak bubur putih kemudian dihidangkan dengan aneka lauk gitu kita pilih mau makan lauk apa jadi hari ini saya mau masak ala Taiwan Oke bahan-bahannya di sini saya ada beras yang di sudah direndam untuk masak bubur dan ini ada ubi rambat yang sudah saya potong-potong kemudian ini ada lobak asinnya lobak asin sudah saya potong-potong halus ini dapat beli di pasar tradisional kemudian ada cakoy telur asin dan telur biasa di sini juga saya akan tambahkan boxbelly ya ini ini tergantung yang kita mau ganti jadi ayam atau beef juga ya silakan kemudian di sini ada lada garam kaldu bubuk kecap manis Oke sekarang saya akan mulai masak bubur terlebih dahulu ini beras yang tadi sudah direndam saya tuang di panci ya ini saya tuang di panci nanti saya akan tambah air kemudian ini ubi ya ubi kita campur ke dalamnya seperti ini sekarang saya akan masak Oke teman-teman sambil menunggu buburnya lagi dimasak ini saya akan rebus telur asin Oke sambil menunggu ya saya mau goreng telur ini telur saya pecahkan satu butir dikocok lepas ini saya akan goreng dengan lobak asin jadi kita enggak perlu taruh garam enggak perlu apa lagi ini karena ini lobak udah asin kita akan goreng bersama telur Oke Oke teman-teman ini saya sudah panaskan wajan dengan sedikit minyak kemudian saya akan masukkan lobak asin ini udah agak kering saya akan masukkan telur kocok oke teman-teman ini udah siap akan saya angkat Oke teman-teman setelah saya angkat lobak asinnya sekarang saya akan masak boxbelly nya ya masa saya akan masak kecap jadi posbelly ini enggak halal ya teman-teman tapi kalau teman-teman mau ganti jadi ayam juga boleh atau sapi tergantung selera saja ya ini saya panaskan minyak saya akan memberikan bawang putih yang sudah dicintang setelah harum saya akan masukkan koknya saya akan beri kecap manis lebih kurang tiga sendok makan saya beri sedikit garam kaldu saya beri sedikit merica ini saya akan masukkan air kita masak sampai dagingnya lembut dan matang Oke teman-teman ini ini sudah mulai mengering dan ini sudah saya akan saya angkat ya ini sudah matang udah lembut sekali punya teman-teman ini buburnya juga sudah matang ya Nah ini sudah sudah selesai akan saya angkat sekarang saatnya kita hidangkan oke teman-teman inilah bubur ala Taiwan disini saya pakai teri lobak asin digoreng telur ada telur asin cakoy ini ada boxbelly dan di tengah ini adalah bubur ubi jadi ini lauknya terserah kita ya teman-teman kita mau pakai kacang ikan atau paria goreng telur atau apa saja ya selera saja deh Oke teman-teman kalau Anda menyukai video ini mohon di like share dan subscribe Terima kasih sampai ketemu di menu selanjutnya dadah bye-bye